PEMBICARA 1 Bagaimana caranya meneguhkan hati untuk bisa mengikhlaskan kehilangan yang berat ini? Yang pertama dulu kita harus sadar bahwa risiko hidup itu adalah kematian. Tidak ada orang, tidak ada makhluk hidup yang tidak akan mati. Kalau ada yang berlanjut usianya sampai ratusan tahun atau kekal, maka yang paling wajar itu adalah para nabi. Tapi nabi juga wafat. Anak-anaknya juga wafat. Karena kematian adalah konsekuensi kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak dilarang bersedih. Tetapi kita harus berupaya mengendalikan kesedihan kita dengan jalan. Yang pertama, yakinlah bahwa kita akan bertemu lagi dengan dia. Di alam sana. Yakinlah bahwa yang meninggal itu pergi menemui Tuhan. Dan Tuhan itu maha baik. Dia akan menyambut hamba-hambanya. Jadi itu bisa menjadi semacam bela sungkawa untuk kita. Yang ketiga, yang juga perlu kita garis bawahi dan mempersiapkan diri selalu untuk itu adalah bahwa yang kita cintai itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Itu sebabnya kita diajarkan, Innalillahi wa inna illahi roju'un. Kami ini milik Tuhan. Kalau memang siapapun milik Tuhan, Maka ketika Tuhan memintanya kembali, Tendaklah kita menyerahkannya dengan legowo sambil itu tadi. Kita yakin, insya Allah kita akan bertemu dengannya. Kita yakin bahwa dia berada di sisi Tuhan yang maha baik. Yang maha pengampun. Yang maha kasih. Sehingga kita insya Allah sedikit demi sedikit dari hari ke hari akan berkurang kesedihan kita sambil mempersiapkan diri untuk bertemu dengan mereka di suatu tempat yang lebih baik dari kehidupan dunia ini. Kira itu ya. Kira itu ya.